Halo Pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pelurote. Bertemu lagi dengan saya, Rosy Triastuti, di program Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah membuka vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun dimulai hari ini pada selasa 14 Desember 2021. Vaksinasi dilakukan bertahap mulai dari provinsi dan kabupaten atau kota yang mencakup kriteria vaksinasi dosis 1 70% dan vaksinasi lansia di atas 60%. Pemerintah memastikan penyuntikan vaksinasi COVID-19 pada anak dibulai pada 14 Desember 2021 di 115 kabupaten kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa program vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini menggunakan vaksin Sinovac. Vaksin tersebut merupakan vaksin COVID-19 pertama yang mendapatkan izin penggunaan darurat untuk disuntikan ke anak di Indonesia dari Bepo. Adapun ketentuan, syarat suatu kota atau kabupaten dapat memulai vaksinasi anak usia 6-11 tahun yakni capai vaksinasi dosis pertama mencakup 70% dan vaksinasi lansia mencapai 60% dari target. Kemudian juga perlu dijelaskan siapa yang boleh melakukan vaksinasi anak ini adalah kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% vaksinasi pertama dan 60% vaksinasi untuk lansia. Jadi kita identifikasi ada 115 kabupaten kota di beberapa provinsi yang sudah memenuhi kriteria ini mereka yang akan kita alokasikan vaksin Sinovac untuk bisa memulai suntik anak-anak 6-11 tahun mulai besok. Di kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi menegaskan bahwa pelaku perjalanan internasional harus mematuhi peraturan karantina selama 10 hari untuk mencegah masuknya COVID-19 varian Omicron. Pemerintah juga tak segan untuk memasukkan ke karantina terpusat. Dalam rangka pengantisipasi kenaikan kasus COVID-19, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menegaskan pelaku perjalanan internasional wajib melaksanakan karantina selama 10 hari. Namun jika ada yang berusaha kabur atau lari dari karantina, pihaknya memastikan akan diceburkan ke karantina terpusat. Orang yang dapat libur kanur keluar, kita pastikan dia akan dapat 10 hari. Kita tidak mau negeri kita ini dicedrai, dicemari oleh COVID-19 yang lain gara-gara kita sendiri tidak disiplin. Sekali lagi, dan kemarin ada upaya-upaya melarikan itu kita akan langsung ceburin aja masuk ke dalam karantina terpusat. Ya kalau tidak mau di hotel, ya kita bikin di karantina lain yang kita betul-betul pastikan bahwa itu aman. Jadi kita ada menghitung risiko dengan data yang ada. Jadi kita tidak mau mengorbankan apa yang sudah lelah, capek, pengorbanan besar selama berapa bulan ini rusak hanya gara-gara kita tidak disiplin. Jadi semua harus disiplin, bisa menahan diri dulu. Terus untuk normal tentu masih butuh waktu, kita mesti lihat lagi. Informasi selanjutnya, pemerintah kembali mengajukan RUU perampasan aset dalam tindak pidana korupsi kepada DPR RI. Menkopol Hukam Mahfud MD mengungkapkan DPR RI telah setuju untuk mempertimbangkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ke dalam prolegnas tahun 2022. Salah satu undang-undang yang sangat diperlukan oleh Indonesia adalah Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana tersebut, akan tetapi belum menjadi prioritas. Sejalan dengan hal tersebut, Menkopol Hukam Mahfud MD optimis ketika mendengarkan dari salah seorang anggota DPR bahwa pengajuan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana akan lebih mudah terrealisasi apabila diajukan oleh Presiden. Dahulunya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sudah pernah disepakati, namun masih kurang satu poin yakni tempat penyimpanan dan pengelolaan aset tersebut. Dalam keterangannya, Menkopol Hukam menyebutkan, saat ini hal tersebut telah mendapatkan solusinya. Tinggal menunggu realisasi terbentuknya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana di tahun 2022. Pemerintah juga sudah mengajukan dua rancangan terkait dengan pemberantasan korupsi, yaitu rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dan rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau Uang Kinai. Itu yang diadikan ke JBR agar bisa diadikan Undang-Undang. Maksudnya, aset tindak pidana itu bisa segera dirampas, kemudian orang berbelanja dalam jumlah tertentu harus lewat bank agar diketahui sumbernya dari mana dan dikirim ke mana. Tidak boleh langsung dari tangan ke tangan kalau misalnya sampai 100 juta. Pemirsa, Kemdip Butristek telah meluncurkan platform pembelajaran berbasis pengalaman Wiata Kinaria Merdeka Belajar. Platform dibuat untuk mendongkrak kompetensi pegawai di lingkungan kementerian tersebut. Dalam upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya eksternal dan sumber daya internal, Kemdip Butristek membentuk corporate university yang didamakan Wiata Kinaria Merdeka Belajar. Dalam arahannya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarin pada peluncuran Wiata Kinaria Merdeka Belajar menyebutkan bahwa saat ini Merdeka Belajar telah menjelma sebagai gerakan nasional yang membawa pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya, Mendik Butristek juga mengajak sebuah kalangan pendidikan untuk terus belajar, berkembang, dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Wiata Kinaria mengintegrasikan sarana, sumber belajar, serta pembelajaran dan pengembangan yang dapat diakses dengan single sign-out. Dengan satu kali masuk, kita bisa menggunakan sarana belajar yang sudah kita kembangkan sebelumnya, seperti rumah belajar, sepada, slims, pijar, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Wiata Kinaria juga mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, coaching, atau mentoring, dan pelatihan formal dengan porsi 70-20-10. Besar harapan saya bahwa ibu dan bapak dapat menggunakan platform ini untuk meningkatkan kompetensi dan menguatkan kolaborasi di antara kita. Karena sebagai penggerak Merdeka Belajar, kita harus menjadi contoh pembelajar sepanjang hayat bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Informasi terakhir pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony J. Blinken pada Senin 13 Desember 2021 di Istana Presiden Jakarta. Melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan salah satu hal yang dibahas adalah Indonesia mengharapkan Amerika Serikat dapat menjadi mitra di bidang ekonomi, investasi, dan pasar global di bidang kesehatan. Presiden Joko Widodo baru saja menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia. Dalam pertemuan bilateral ini, Indonesia mengharapkan Amerika Serikat bisa menjadi salah satu mitra di bidang ekonomi, termasuk di bidang investasi. Dan Indonesia juga berharap dapat menjadi bagian dari rantai paso global untuk bidang kesehatan. Selain itu, Presiden juga mengucapkan terima kasih atas dukungan vaksin Amerika Serikat dan dukungan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia selama pandemi. Tanpa komitmen Amerika Serikat untuk memperkuat kemitraannya dengan Indonesia, terlebih dalam bidang ekonomi. Dan pertemuan ini akan merupakan pertemuan bilateral kedua yang saya lakukan dengan Menlu Blinken, Menlu Amerika Serikat, pada tahun ini. Sementara Sekretaris Patrushev akan melakukan konsultasi bilateral bidang keamanan dengan Menko Polhukam. Dan ini merupakan konsultasi yang keenam kalinya. Pertama, mengenai pertemuan dengan Sekretari Blinken. Pada saat menerima kunjungan kehormatan Menlu Blinken, Presiden menyampaikan antara lain penjelasan prioritas G20 Indonesia. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rasi Triastuti pamit, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!